Intro Sekarang kita lanjutkan nomor 6. Gurfa isokuan menggambarkan. Nah isokuan itu adalah bagian dari teori produksi. Jadi nanti dia biasanya berpasangan dengan isokos. Isokuan itu berarti kuannya kuantiti. Ini artinya kombinasi dua input. Nah input di sini faktor produksi. Faktor produksi itu ada empat ya. SDA, SDM, skill, modal. Yang menghasilkan output. Output itu jumlah barang yang diproduksi yang sama. Jadi jawabannya nomor 6 adalah B. Kita lanjut nomor berikutnya nomor 7. Mana dari pernyataan berikut merangkum harus melingkar dari aktivitas ekonomi atau Circular Flow of Economic Activity. Nah di sini saya gambarkan ya. Ekonomi dua sektor. Berarti ada rumah tangga dan ada perusahaan. Nah kita akan mengetahui ada pasar input. Input itu faktor produksi. Ada pasar output. Output itu pasar barang dan jasa. Kalau di pasar input, itu berarti rumah tangga. Kalau kita lihat tanda panahnya, dia memberikan faktor produksi. Atau kita sebut dia menjual faktor produksi. Nah perusahaan berarti di sini statusnya membeli faktor produksi. Lalu setelah itu faktor produksi ini diolah. Kemudian menghasilkan barang dan jasa. Jadi kita sebut perusahaan menjual barang dan jasa. Kemudian rumah tangga berarti membeli barang dan jasa. Itu terjadi di pasar output. Atau tadi kita sebut pasar barang atau jasa. Nah berarti jawabannya yang mana nih yang benar dari ABCDE? Jawabannya yang paling benar, coba kita lihat yang A ya. Rumah tangga memperoleh uang dari menjual faktor produksi mereka ke perusahaan di pasar faktor. Nah pasar faktor itu tadi pasar input ya. Pasar faktor produksi. Benar ya? Rumah tangga menjual. Nah timbal baliknya ini RWIP. RWIP ini uang. Cuman kita sebut karena faktor produksinya ada 4, maka timbal baliknya ada 4. R-nya adalah rent atau sewa. W-nya wages. I-nya upah ya. I-nya interest. Bunga. P-nya profit. Labah. Nah ini semua itu uang. Kita lanjutkan lagi. Dan menggunakan uang tersebut untuk membeli barang dan jasa dari perusahaan di pasar produk atau produk market. Nah betul ya. Tadi pasar produk itu adalah pasar output. Nah perusahaan menjual berarti rumah tangga membeli barang dan jasa. Ya sudah. Berarti nomor 7 jawabannya adalah A. Nomor 8. Pergeseran kurva permintaan suatu barang ke kiri disebabkan oleh. Nah kita ingat kembali ke kiri itu artinya permintaannya turun atau berkurang. Kalau ke kanan itu permintaannya atau penawarannya naik atau bertambah. Nah di soal ini ke kiri berarti permintanya turun. Yang berikutnya harus kita ingat bahwa harga barang itu sendiri tidak akan menggeser kurva. Jadi dia hanya akan bergerak di sepanjang kurva. Jadi otomatis jawaban A sama B salah ya. Nah kalau gitu jawabannya tinggal CD. Nah barang substitusi itu artinya barang peganti, barang komplementer itu artinya barang pelengkap. Nah barang substitusi itu punya elastisitas silang yang positif. Artinya silangnya itu naik, sama-sama naik tandanya kalau nggak sama-sama turun. Nah di sini saya ambil contoh ya. Barangnya itu ada A dan B. Mungkin kalau kita bisa ambil contoh realnya misalnya nasi dengan roti. Nah kalau harga roti naik ya, yang A misalnya. Berarti kuantitinya sesuai hukum permintaan turun. Nah penggantinya itu adalah B. Nah harganya dia lebih murah, dia turun. Maka kuantitinya nanti akan jadi naik. Nah kalau kalian perhatikan nih silang ya. Silangnya itu sama-sama turun. Kalau nggak yang ini ya, silangnya juga sama-sama naik. Nah itu adalah elastisitas barang substitusi. Nah di sini kan kurva permintanya tadi geser kiri tuh, berarti dia turun. Nah berarti kita lihat silangnya. Nah di sini berarti harganya, harga B-nya itu turun juga. Berarti jawabannya adalah C. Harga barang substitusi turun. Ini ya. Harganya turun. Itu untuk nomor delapan. Jawabannya C. Nomor sembilan, tentang akutansi. Dari sebuah perusahaan, diperoleh informasi bahwa pada awal periode, modalnya 40 miliar, asetnya 100, lalu periode berjalan asetnya meningkat 50%, utangnya turun 60%. Nah modal akhirnya berapa? Kita ingat dulu persamaan akutansi ya, yaitu harta sama dengan hutang ditambah modal. Nah di soal dikasih tahu modal awalnya ini 40, lalu aset, aset itu harta ya, 100. Nah sesuai persamaan, berarti kalau begitu hutangnya 60. Lalu selama proses berjalan, asetnya naik nih, 50%. Jadi kalau naik 50% dari 100, naik 50 ya, berarti jadi 150. Hutangnya turun 60%. Nah berarti kalau 60% dikali 60, jawabannya kan 36. Berarti 60 kurangi 36, jawabannya adalah 24. Berarti akhir periode kayak gimana nih? Akhir periode berarti kita tulis hartanya sekarang, karena udah naik jadi 150, hutangnya karena udah turun jadi 24. Nah kalau gitu modalnya berapa? Ya sudah, 350 kurangi 24. Maka jawabannya adalah 126 miliar. Jawabannya oke. Nomor 10, masih akutansi. Diketahui data keuangan sebagai berikut, ditanyakan besarnya laba kotor perusahaan tersebut. Nah laba kotor itu dia punya rumus, penjualan bersih, dikurangi HPP. HPP itu harga pokok penjualan. Nah penjualan bersihnya udah ada nih di soal, 4.500.000. HPP-nya yang belum ada, berarti kita harus cari. Nah cara nyarinya, kita lihat nih HPP punya rumus, persediaan awal, ditambah pembelian bersih, dikurangi persediaan akhir. Persediaan awalnya sudah ada di soal, 5.500.000. Pembelian bersihnya nih yang harus kita cari. Pembelian bersih itu, rumusnya adalah pembelian ditambah biaya angkut pembelian, dikurangi retur pembelian, dikurangi diskon pembelian. Di sini yang ada biaya angkut sama retur, berarti sama pembeliannya ya, ada. Berarti 5.000.000 ditambah 500.000 biaya angkut, dikurangi 500.000 retur pembelian. Nah diskon pembeliannya nggak ada, berarti 0 ya. Berarti pembelian bersihnya itu 5.000.000. Persediaan akhirnya sudah ada di soal, yaitu 8.500.000. Terima kasih telah menonton! sub indo by broth3rmax